he 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 nih air cobain dulu dikit-dikit air oh nah gue nyeburu dulu guys kalau dingin sekaligusin ya wuh wow cepat sekali berenang ya guys selen biar sehat selen biar jadi hari masih utuh selen berenang guys gemes banget selen berenang guys selen berenang oke halo temen-temen semua apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya oke guys gua baru pulang dari Lombok nih mana bisa tonton MotoGP seru banget selama ini gua nonton MotoGP di beberapa negara ya pastinya nggak Indonesia ya karena Indonesia telah tahun 97 terakhir baru sekarang lagi ya tahun 2022 Indonesia menurut gua paling unik sih penyelenggara MotoGP nya banyak hal-hal unik yang terjadi jadi emang unik Indonesia emang unik banget jadi kayak oke MotoGP Indonesia kayak gini suasananya oke lah pokoknya kokil banget yang belum nonton kontennya boleh nonton ya konten gue nonton MotoGP 2022 mantep pokoknya seru nonton aja dan hari ini gua mau bikin konten ngajak selen berenang guys oke kita ajak selen berenang karena doi karena selen sineng ini udah besar lah segini umurnya udah bisa berenang sebenernya udah kecil juga bisa berenang cuman kan waktu itu karena ekornya luka jadi gua nggak mau bawa dia berenang dulu takut ekornya luka lagi atau nggak basah nggak kering-kering lukanya nah sekarang alhamdulillah udah total full nyambung lagi ekornya alhamdulillah guys thank you banget doa kalian ya akhirnya ekor selen udah nyambung lagi udah tertutup lagi udah normal lagi cuman nggak 100% normal ya sedikit bengkok gitu tapi yang penting dia nyambung lah udah sehat lah ya untuk kejadian kemarin yang ekor selen kejepit itu sampai selen bisa kayak gini tuh beruntung banget alhamdulillah banget ya thank you banget guys doanya jadi tunggu apa lagi sekarang kita langsung gedung selen bawa ke pinggir kolam dulu untuk adaptasi dia main ke kolam ntar kita lihat ya apakah selen mau berang atau enggak tapi yang pasti kalau misalkan selen dalam jangka waktu lama nggak mau nyemplung kita ajak bareng-bareng lah kurang lebih gitu ajak bareng-bareng selen buat berenang kita bantu selen buat bisa berenang karena kalau misalkan nggak yang akan berenang-berenang kalau di alamnya mau nggak mau ngikutin induknya berenang menyeberang sungai atau nggak berenang di danau guys di alamnya pun kalau anak hari mau nggak mau ikutin ibunya berenang di danau atau di sungai pasti didorong induknya atau enggak dia ketinggalan mau nggak mau harus berenang nah kita juga nanti kita lihat kalau selennya nggak mau berang dalam waktu lama kita bawa selen ke pelan-pelan-pelan guys mengenal air tentunya dan waktu juga pernah berenang kan pernah berenang secara nggak sengaja dia nyemplung sendiri dan itu it's okay dia nggak ada trauma nggak ada apa masih chuffing masih main lagi nggak ada bad memory setelah kurang-kurang kayak gitu guys sekarang sebelum kita bawa selen berenang kita lihatin dulu kayak gimana sistem kolamnya pokoknya kayak gua udah siapin gimana caranya biar selen bisa berenang dengan aman dan nyaman guys jadi gua pagarin sedikit gini biar dia nggak jauh-jauh jalannya biar nggak ke tanah biar nggak kotor juga keeper ada mainin di sini biar selen nggak keluar jagain dan sini ada darat-baru selen kalau dia mau ke darat kalau dia mau ke istirahat sini dia bisa ada tangga juga dan ini kadar kapuritnya udah dikurangin guys dan dia nggak akan gua kasih untuk minum nggak boleh karena bahaya ada kapuritnya oke jadi ini juga kadar kapuritnya udah dikurangin dari kemarin dari minggu lalu gua udah bilang ke yang urus kolam kayak kapuritnya kurangin karena mau bikin konten jadi kapuritnya udah berkurang ya guys nggak terlalu banyak dan harimau-harimau di zoo luar juga kolamnya emang katanya pakai kapurit sedikit biar sedikit jernih katanya begitu ya jadi aman ya guys jangan khawatir oke sekarang kita bawa selennya ke kolam yuk kita jumpa selen ke kanan selen berenang siang ya selen berenang ya tuh ekornya semua guys sekarang kalau gendong selen harus dua an guys karena kau sendiri nggak cukup nggak kuat maksudnya kalau cukup sih nggak kuat karena selennya berat banget oke guys yo come on kita gendong selen sama palo bareng-bareng dua an karena kalau selennya digendong kayak gini nggak mau ngamuk ya jadi harus digendong kayak kucing gitu tengkuk diangkat dan tetap kita harus pegang tengkuknya gitu diangkat biar ada rasa alaminya sosok induk yang gendong dia ya guys kalau kucing itu kalau diangkat dininya lebih tenang dia dibanding gendong bawahnya doang tapi kalau misalkan harimau udah kebiasa digendong bawahnya doang ya nggak masalah cuman kalau selen nggak mau dia harus tengkuknya diangkat baru diem kalau di gendong gini ngamuk gitu marah-marah kayaknya sekarang gua mau nyemplung hatiin mic jadi pakai mic todong ya pakai mic todong nggak pakai lagi clip on gua berenang selen abis berang selen langsung mandi ya guys dibilas pakai shampoo gitu biar aman ini air nih air cobain dulu dikit-dikit air tuh kita kasih waktu bentar buat dia terbiasain dulu guys sama air baru ntar kita coba bawasan kolam ya nggak ada usur penyiksaan oke ini normal ya jadi ada kucing besar yang suka banget sama air yang bisa berenang yaitu harimau dan jaguar ini kayaknya maju lagi ya Pak lo ini kalau saya nyebur itu ke yang tangga jangan langsung ke dalam bunuh lagi dikit selen ayo berenang ayo ayo berenang kalau saya kan dia pakai tali ya biasanya kalau orang-orang bawahnya cuman gua kan nggak biasain selain pakai tali ya karena mau dibawa kemana bingung gitu kan di rumah nggak bisa dibawa kemana-mana jadi nggak perlu pakai tali dia dikandang dan biasanya orang-orang ngajak harimau berenang dari umur 2 bulan 3 bulan gitu masih bayi banget jadi masih bisa digendong dengan aman gitu kalau sekarang kan digendong nggak aman ya nih gigitnya kenceng banget ini telat untuk mengejar dia berenang sebenernya karena apa karena ekornya kan kemarin sederah sekarang udah sembuh guys tinggal luka luar dong tuh mau gigit orang Nah 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 Nah, Selen berenang, guys. Tidak apa-apa, sayang. Nah, udah baik. Biasanya dia kayak, apa nih? Kayak pernah, Selen nyebur. Selen, apa tunggu di sini? Kamu umurnya telat untuk berenang, Selen. Udah terlalu besar. Udah gue kenalin pelan-pelan. Soalnya gak bisa pelan-pelan banget. Pelan-pelan gitu, guys. Keburu ngamuk dan susah megangnya. Dia udah besar, soalnya. Kalau masih baby yang pegang gini, kayak Selen baru dateng, itu lebih enak dipegang gini, gitu. Pelan-pelan. Kalau ini udah gede, soalnya. Untuk gendong dia. Dengan cara yang aman, udah susah. Gigit dia, guys. Gigitnya kencang lagi. Tunggu dulu-duluh, relax. Gue bawa lagi ke dalam, ke dalam, sambil ntar ditarik. Dibawa pelan-pelan gitu. Ini kalau kali pagarin gak kabur kemana-mana, guys. Kelam rumah, semak-semak, kotor yang ada. Jadi kita batasin pakai pagar biar gak jauh. Ini keharatan buat dia jalan-jalan. Ayo, Selen. Caffe gitu, guys. Ayo, gigit dulu sekarang ya. Nakal ya. Kayak, kayak, kayak. Nah. Ini belak-balik pengen gigit kameramen, guys. Gak gamut semangat dari kameramen. Jongkok-jongkok gitu kan. Dia kalau liat yang jongkok, senang banget nyerangnya karena rendah bagi dia. Jadi gampang untuk nyerang muka. Berenang, yuk. Cuma chill dulu. Ini, tanya. Nanti, guys. Gak mau. Ayo, sayang. Tinggin apa-apa, yuk? Ayo. Pukunya tajam ya. Sudah dipotong lagi. Belum ditrim. Hey, hey, hey. Ngabal minum, guys. Dan for your information ya. Selen itu minum bukan haus. Cuma iseng aja gitu. Kayak porasa. Harus sabar, guys. Sabar. Temu momen. Gue bawa lagi Selen ke dalam. Pelan-pelan sambil dibawa ke tanah kolam. Biar dia berenang ya. Langsung dia untuk belajar berenang. Bukunya ngomong kayak, Kak, gak perlu dipaksa berenang kali. Ntar juga berenang sendiri. Ya, enggak, guys. Kalau misalkan gak diajarin. Generation juga gue ajarin berenang kok. Maksudnya, gue bawa ke kolam. Gue bawa ke air. Gue yang kenalin gitu. Jarang kalau dia mau berenang sendiri. Sampai besar. Ntar gak maunya berlum ke air gitu. Sedangkan kan mereka hari mau. Harus bisa berenang. Berenang buat apa? Kalau misalkan kalau kecil. Untuk menurutkan suhu tubuh. Ketika dia kepanasan. Kayak asian gitu. Sudah berenang kan. Karena suhunya panas. Abis main-main. Jadi dia ke kolam. Biar suhunya turun. Nah, kalau dia gak berenang sama air. Kepanasan. Kalian nhibur. Kasian. Ngap-ngapan, guys. Gila kayaknya sebenernya. Bawah juga. Bawah. Bawah. Terimaket Allah. Bangun. Ayo selen. Nah. Ini selen berenang. Gue tahan ini, guys. Gue pegangan deh. Nah. Selen berenang, guys. Ayo. Tunggu-tunggu. Tunggu. Gue tahan deh dadanya, guys. Selen. Gue tahan deh terus. Selen. Selen berenang. Selen. Biar gue gak capek. Biar gue gak apa-apa. Tangan dikit. Wow. Cepat sekali berenang, guys. Selen. 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 Iya. Tangan. Oke. Pagar, 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 pagar. Eh. Selen berenang, guys. Gimana? Gimana, selen? Senang? Mengenal experience baru. Tuh, langsung sendawa. Berarti sehat untuk badan dia. Tuhan agak. Enak, selen. Kenapa gue tahan-tahan gitu. Itu gue angkat dadanya biar dia gak terlalu panik ya. Kalau langsung dilepasin. Tangkutnya berenangnya panik gitu loh. Karena langsung dalam kan. Dia langsung kelep gitu. Walaupun mukanya gak kayak kelep. Cuman gue pegangin aja. Sekarang ada gue di sini gitu. Biar dia lebih enjoy. Mukanya relax ya, guys. Gak panik. Semangat kalau di air tadi dia kayak gitu aja. Bukanya gemes kan. Masih bisa main. Kalau gak ada bom-bam lagi, Jules. Ini saatnya. Ini saatnya berenang. Loh kok bundur tapi. Dari sini saya gak hidup. Biar berenang. Loh kok bundur. Biar sini. Bentar. Berenang guys. Kucu banget. Mukanya emang kayak gitu ya. Kayak yang panik. Cuman emang kucing kok berenang kayak gitu. yang awal-awal wah, ngos-ngosan, bagus, olahraga guys terus juga kan masih baru-baru berenang jadi belum relax gua angkat tadi makanya bisa relax pelan gitu kalo dilepas dia langsung buru-buru karena masih belum kebiasa ya guys itu Selen, berenang caranya gitu dan tadi begitu Ijul gendong itu Selennya bukan gak mau HR, cuman gak mau di gendong intinya gitu sih ngomong amat ngajar orang terus nih kalo gak ada pagi, ngamer-amer, disikat terus nih sama Selen sendawa, anginnya keluar siapa lagi, Jul? meluncur nah, gua tahan gini guys biar sehat, Selen biar jadi harimau sebut, sayang papa pegangin dadanya, tenang mus banget, Selen lebih selen berenang guys gendong dia relax ya, di air ya karena kalo di hutan, sultanya gak schedule-nya Selen lebih gede ya yang penting dia relax dulu di air relax Selen hey guys, Selen berenang guys Selen berenang kita santai dulu di air Selen kita santai dulu di air Selen iya gitu, pinter, relax relax tawa apa? nah, jadi gua selen nah, pinter pinter cantik berenang tuh, nyaman kan di air kan? ntar kamu jago berenang Selen, kode gede berangzin ya, kode gede ya enak kan, di air kan, dingin kan tuh, udah mulai kebiasa guys relax karena gua gendong ya jadi dia gak berenang cuma di air aja dulu ayah, gapapa sayang semudah sendawa sendawa, sayang suruh berenang kesana ya guys ya, kameran siap kesana iya, sayang berenang sayang berenang guys gemes banget belok papahnya tuh gua gak pegangan deh karena ini belok gue gemes banget alah sayang terangkulan, gemes banget semuanya k ensures namun 軟 can kid selamat menikmati 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 selamat menikmati